Alhamdulillah untuk mendengarkan nasihat juga dan tentunya ya ikhwan buat antum-antum seperti biasa pada program ini program tanya jawab ini kita akan menjawab maksudnya pemateri kita nantinya akan menjawab pertanyaan antum semuanya yang nantinya antum bisa kirimkan di nomor 081-2424-24334 atau seperti di layar televisi atau layar gadget antum semuanya tentu saja ya ikhwan untuk mempersingkat waktu kita akan langsung sapa pemateri kita beliau guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mudar Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Edisi spesial Habib Alhamdulillah maulid Nabi SAW masih nonsa maulid Nabi SAW Mudah-mudahan di bulan ini Allah SWT muliakan kita, muliakan umat Nabi SAW, muliakan negeri kita Allah berikan rahmah, berkah, berkat Nabi seperti firman Allah Allah tidak mungkin menyurunkan adab dan siksa selama Nabi SAW ada di antara kita Ulama menafsirkan jasad Nabi SAW di antara kita atau sunnah-sunnah Nabi SAW, syariat Nabi SAW hidup dan salawat dan salam selalu kita ucapkan Insya Allah Allah selamatkan bangsa ini Negeri ini yang kita cintai dari balak masibah Insya Allah amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Habib atas waktunya Semoga Habib dan kru TV Allah Fatahrim selalu dilindungi oleh Allah SWT Saya hamba Allah dari Bogor Habib betapa kerinduan kepada Nabi Muhammad teramat mendalam Tapi pada pertemuan program Tanya Jawab sebelumnya Saya mendapati pertanyaan yang membuat saya takut Saya sampai detik ini belum pernah bertemu Nabi Habib, saya takut nanti saya nggak bertemu Nabi juga di akhirat Kasih tips Habib, biar bisa bertemu Nabi dengan mudah Sedangkan dosa saya yang teramat banyak Dan selalu diulang-ulang dosanya Habib, terima kasih Bertemu Nabi SAW adalah tanda atau harapan Setiap orang mu'min Pasti dia ada keinginan untuk bertemu Nabi SAW Ini tanda iman Maka pertanyaan anda, saudara kita dari Bogor ini Adakah bergembira untuk anda? Walaupun anda juga perlu khawatir Kabar gembiranya ada keinginan di hati anda untuk bertemu Nabi SAW Untuk bermimpin Nabi SAW ini kabar gembira Berarti ada iman di hati anda Dan keinginan ini yang membuat anda mencari tips Gimana caranya untuk bertemu Nabi Ini adalah salah satu bentuk hidayah Ini yang dinamakan oleh Habib Dulhaddad dalam kitab Adab Sulukul Murid Yang dinamakan dengan Ba'ith Sunnatullah Langkah awal Allah yang akan menjadikan orang itu Mulia mendapat ridhullah SWT Allah kirimkan Ba'ith Ba'ith itu salah satu tentara Allah SWT Yang berupa keinginan untuk berbuat baik Keinginan untuk tawbah Dan juga keinginan untuk bertemu Nabi Muhammad SAW Ini keinginan bukan muncul begitu saja Ini keinginan dari Allah SWT Yang dinamakan dengan Ba'ith Ini ada pada diri anda Walhamdulillah Kemudian memang anda perlu khawatir Siapapun perlu khawatir ketika belum pernah bermimpi Berjumpa Nabi SAW Karena Nabi bersabda Manru'ani fil manam Fasaufa yahrani fil yagodoh Siapa yang bermimpi berjumpa aku Maka dia akan bertemu aku Siapa yang bermimpi Nabi Pasti dia akan bertemu Nabi Kapan bertemuan itu Ini ulama ada banyak pendapat Ada yang mengatakan ketika sakratul mu'at Ada yang mengatakan sebelum sakratul mu'at Ada yang mengatakan dikubur Ada yang mengatakan di akhirat Yang jelas Akan pasti bertemu Nabi SAW Kan ini janji Rasulullah Mahhumul mukhalafa Jika orang pernah mimpi Nabi Dia akan bertemu Nabi Dikhawatirkan Siapa yang tidak pernah mimpi Nabi Dalam tanda kutip Dihawatirkan Tidak bertemu Nabi Walaupun tidak bisa dipastikan Dihawatirkan Nah Untuk tips atau cara Bermimpi bertemu Nabi SAW Banyak ulama' membahas Dan banyak cara Intinya kalau kita kumpulkan semuanya Cara yang paling ampuh Dan cara yang paling Sangat cepat mengundang Nabi SAW Dalam mimpi kita adalah Banyak salawat kepada Nabi Ada Salah satu amalan Yang mengundang Nabi SAW Untuk kita bertemu dengan beliau adalah Banyak membaca salawat Banyak Banyak itu dikatakan oleh syahil jum'ah Minimal seribu Maksimal tidak ada batas Silahkan Seribu Dua ribu Lima ribu Bahkan banyak yang bersalawat Sepuluh ribu Ada salah satu perempuan Di Syria Setelah terjadi peperangan di sana Ada satu perempuan datang kepada ulama' Menangis Menangis dan menangis Dipikir oleh si alim ini Bahwa Perempuan ini kehilangan keluarganya dalam peperangan Meninggal Maka dia katakan langsung Sabar bu Insyaallah Syahid Fisabilillah Si perempuan menjawab Tidak ada yang meninggal guru Tidak ada yang meninggal di keluarga saya Alhamdulillah semuanya hidup Terus tangisan ini untuk apa Sebab apa Tangisan ini karena saya sudah tiga hari Tidak bermimpi Rasulullah Hanya tiga hari Si ibu ini sudah ketakutan Langsung si alim ini Apa yang ditanya Bukan puasannya Bukan Quran-nya Bukan Sebab banyak kamu bermimpin Bersolah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia kan tidak banyak guru Hanya dua puluh ribu kali Dua puluh ribu kali Dalam sehari semalam Masya Allah Berkah Datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan si alim ini Cerita kepada guru Mula kita Syedih Habib Umar Habib Umar cerita kepada kita Kejadian ini Berbanyak suara kepada Nabi Kemudian Anda Cari perhatian Nabi Seperti Syedih Abangkan Siddiq Curi pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Syedih Abangkan mengatakan Min Ahli Baiteh Ya Bi Ahli Baiteh Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang bisa Anda bantu mereka Apa yang Anda bisa Berikan jasa kepada mereka Anda berikan Dan tidak ada yang Lebih ampuh daripada Mengajak mereka ke jalan Yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat cinta dengan umatnya Maka Lakukan apa yang bisa Anda lakukan Untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bantu mereka Lihat keluarga Lihat tetangga Lihat masyarakat Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat-sangat perhatian Dalam dakwah ilallah Sampai beliau mengatakan Dalam hatisnya Inna babu istu Da'ya Saya diutus sebagai da'i Da'wah ilallah Itu tugas Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sambungkan diri Anda Dalam dakwah Jadikan diri Anda Ikut berperan Dalam dakwah Sekecil apapun Dan tidak ada yang kecil Jika diterima oleh Allah Tidak ada yang kecil Jika diterima oleh Allah Anda bisa apa lakukan Ada majlis Ada seperti Tifial wafat tarim Yang Anda sekarang ambil manfaat Sebarkan Dan ada sekarang Aplikasi Wafat TV Ini kesempatan Anda Anda bisa sebarkan aplikasi ini Dengan niat untuk membantu Da'wah ilallah Subhanahu wa ta'ala Melalui Menyebarkan Aplikasi Wafat TV Kepada semua yang Bisa Anda Sebarkan Dari keluarga Dari teman Dari grup Ikut da'wah ilallah Subhanahu wa ta'ala Dan Kemudian hidupkan Sunnah Nabi Di diri Anda Bagaimana Nabi makan Bagaimana Nabi minum Bagaimana Nabi tidur Bagaimana Nabi dengan keluarga Bagaimana dengan sahabat Pelajari itu Kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pelajari Dan kisah-kisah Peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pelajari Alhamdulillah Di aplikasi Wafat TV Ada Video Ada judul 24 jam bersama Nabi Menceritakan tentang Nabi bangun tidur Sampai Nabi tidur Ada beberapa episode Tonton Amalkan Satu persatu Jangan menonton Yang kedua Sebelum yang pertama Sudah Anda amalkan Kemudian di Wafat TV Di aplikasi ini Ada Hayatun Nabi Kehidupan Nabi Menceritakan tentang Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan keluarga Dengan sahabat Dengan tetangga Pelajari itu Cari itu Alhamdulillah Saya sendiri yang Membahas itu Di aplikasi Wafat TV 24 jam bersama Nabi Dan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan nanti akan InsyaAllah akan kita bahas Peperangan-peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena sahabat mengatakan Para tabi'in Mengatakan Kami Diajari oleh Orang tua kami Tentang peperangan-peperangan Nabi Seperti kami Diajari Al-Fatihah Perhatian banget Perang bandar Apa sebabnya Bagaimana kejadiannya Berapa dan apa hasilnya Apa hikmah di dalamnya Apa perancangan di dalamnya Perang Uhud Perang Hunin Perang Khaybar Ini peperangan-peperangan Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabat ini Membuat iman semakin kuat Dan hubungan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin Dan tentu saja Semoga menjawab Atas pertanyaan barusan Tentunya kita akan Berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ya Ikhwan Dan Kali ini Penanya dari Lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Habib yang saya cintai Dan seluruh kru yang saya banggakan Saya hamba Allah Dari Lombok Alumni Dalwa Katanya Habib Masya Allah Di bulan maulid ini Selain membaca maulid dan bersolawat Hal apa yang menjadi kebiasaan Masyarakat tarim Habib Terima kasih Masyarakat tarim ketika bulan maulid Seperti mereka itu lebaran Semua dihias Semuanya hidup Seperti Ramadan Semuanya menjadi nuansanya Muhammadi Kalau Ramadan nuansa Qur'ani Qur'an Qur'an Kalau bulan maulid Nuansanya Muhammadi Rasulullah 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 Sehingga mereka itu Ada waktu untuk duduk dengan Keluarganya untuk membaca Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang saya katakan tadi Hal-hal yang indah Tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Dahulu di sana Setiap masjid Mengadakan Mualid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap tempat-tempat Ibadah Mengadakan Mualid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap majlis-majlis Ta'lim Zawiyah Zawiyah Pondok-pondok Mengadakan Mualid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Setiap rumah Mengadakan Mualid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada yang Nuansa besar Ada yang kecil Tapi setiap rumah Dibacakan Mualid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Ada yang Sampai Setiap ruangan Di rumahnya Dibacakan Mualid Nabi Muhammad Jadi Kalau satu rumah Ada tiga ruangan Tiga kali Baca Mualid Di rumah itu Di ruangan ini Baca Mualid Ruangan tamu Kamar Dibacakan Mualid Sehingga Setiap ruangan Diharapkan Mendapat Barokah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Intinya Hidup Sunnah Nabi Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hidup Di hati mereka Hidup Di lisan mereka Hidup Di pikiran mereka Hidup Di rumah mereka Semuanya Tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Bulan Mualid Betul-betul Bulan yang penuh Berkah Berapa banyak Balak Musibah Diangkat oleh Allah Di bulan Mualid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkat Allah tidak akan Menurunkan Adab Selama Rasulullah Ada diantara Mereka Masya Allah Dan semoga Semoga menjawab Atas pertanyaan Barusan Dan Ya Ikhwan Para pemirsa TV Allah Pak Tarim Dan juga Dalwa TV Tentunya kita akan Lanjut ke Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Habib Habib Terima kasih Apabila Habib Berkenaan Menjawab Saya Hamba Allah Dari Tebet Jakarta Selatan Alumni Dalwa Juga Katanya Habib Masya Allah Berkenaan Dengan Berita buruk Yang Berseliweran Habib Terkadang Dalam hati Kita tidak Terima Dan Sakit Hati Mendengar Omongan Yang jelek Terhadap Ulama Dan Guru Guru Kita Di Media Sosial Lantas Sikap Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Untuk Meluapkan Rasa Emosi Kita Ini Habib Terima Kasih Memang Ya Orang Yang Kita Cintai Jika Disakiti Diganggu Siapa Penangkan Sakit Hati Ada Orang Nyaci Orang Tua Kita Nyaci Keluarga Kita Nyaci Anak Kita Kita Tidak Terima Tapi Marilah Kita Mengespresikan Kemarahan Kita Ketidak Terimaan Kita Dengan Keadaan Yang Ada Ini Seperti Yang Dikatakan Guru Mula Kita Kita Punya Guru Sayyidi Habib Umar Beliau Tidak Lepas Dari Cacian Orang Beliau Tidak Lepas Dari Cemuahan Orang Tapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kata Beliau Dalam Kutipan Ceramahnya Dan Tersebar Itu Rasulullah Adalah Rasulullah Rahmah Agama Ini Adalah Agama Rahmah Gimana Rahmah Yang Kita Ambil Dari Nabi Dan Agama Ini Bisa Kita Wujudkan Dalam Kehidupan Kita Bagaimana Caranya Kita Udah Mengambil Rahmat Ini Gimana Buktinya Apa Buktinya Buktinya Ini Ketika Ada Mencaci Kita Mencaci Guru Kita Mencaci Torigo Kita Inilah Bentuk Rahmat Kita Jangan Kita Emosi Dan Mencaci Dia Bukan Ini Rahmat Jangan Kita Membalasnya Dengan Kejelekan Ini Bukan Rahmat Kata Beliau Bagaimana Kamu Marah Bagaimana Kamu Membenci Emosi Dengan Orang Yang Menjerumuskan Dirinya Kedalam Malapetaka Kata Habib Amar Dia Tidak Sadar Dengan Mencaci Orang Orang Saleh Dia Mengundang Murka Allah Dia Menyatakan Perang Dengan Allah Ini Orang Semacam Ini Kata Habib Amar Mestinya Dikasihani Mestinya Dikasihani Didoakan Dan Beliau Mengajarkan Kita Doa Dua hal Dalam hal Semacam Ini Allahumma Salimni Wakhallishu Ya Allah Selamatkan Aku Jangan Sampai Aku Seperti Dia Berani Mencaci Para Ulama Para Salihin Bahkan Mencaci Orang Muslim Haram Sebab Muslim Fusuh Mencaci Orang Muslim Fasik Cukup Ini Dari Nabi Sallallahu Sallam Bagaimana Dengan Mencaci Orang Salah Bagaimana Mencaci Awliya Innalillahi Ini Ini Orang Menjerumuskan Dirinya Tanpa Diasadari Kedalam Hal Yang Sangat Berbahaya Maka Ya Allah Selamatkan Aku Dan Angkat Dia Dari Musibah Itu Wakhullishu Ini Kalimat Masal Masal Limni Wakhullishu Dan Supaya Tidak Mengganggu Anda Jangan Anda Dengerin Jangan Anda Lihat Oh Masalahnya Kan Kenapa Kita Terganggu Karena Kita Mengikuti Perkembangan Meredia Ini Hanya Kita Capek Ada Apa Gak Akan Selesai Ini Setelah Ini Ini Setelah Ini Ini Dibuat Kita Sibuk Karena Mereka Tahu Ada Yang Menanggapi Mereka Ada Yang Merespon Mereka Sehingga Mereka Terus Membuat Episod Baru Jika Tidak Ada Menanggapi Mereka Mereka Berhenti Cari Cara Lain Tapi Ada Menanggapi Mereka Sehingga Dia Buat Episode Baru Ditanggapi Lagi Buat Episode Baru Ditanggapi Lagi Mau Apa Coba Kita Mengarah Ke Guru Selesai Mereka Akan Capai Sendiri Dan Umat Akan Melihat Dengan Matanya Siapa Orang Baik Siapa Orang Jelek Karena Media Bisa Direkayasa Media Bisa Diatur Media Bisa Ditipu Dan Seterusnya Maka Nasihat Saya Di Bulan Mulit Jangan Dengerin Kecuali Yang Baik Yang Gak Baik Jangan Dibuka Jangan Didengerin Supaya Pikiran Anda Gak Kotor Hati Anda Gak Kotor Sibukkan Dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Rasul Dan Bantu Guru Guru Mulia Di Dalam Da'wah Rijalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tugas Kita Banyak Quran Belum Kita Baca Dengan Benar Salawat Kepada Nabi Masih Sedikit Hal Hal Yang Sunnah Sunnah Nabi Masih Belum Kita Lakukan Semuanya Hal Hal Yang Haram Kadang Kadang Kita Masih Jatuh Di Dalamnya Da'wah Nabi Masih Banyak Belum Kita Lakukan Kita Tidak Ada Waktu Untuk Merespon Mereka Untuk Menanggapi Mereka Ini Allah Beri Mereka Musibat Lisannya Mencaci Waktunya Dibuat Memfitnah Yang Allah Berikan Kepada Mereka Dibuat Untuk Memecah Belah Hal Ini Musibat Dari Allah Untuk Mereka Oh Dia Baik Ya Allah Selamatkan Aku Dan Angkat Dia Dari Musibat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menasihati Kita Kalau Kamu Di Jalan Bertunjuk Allah Maka Mereka Tidak Akan Membahayakan Kamu Biarkan Mereka Ngoceh Biarkan Mereka Ngomong Biarkan Mereka Berbuat Apapun Tidak Akan Membahayakan Kita Ketika Kita Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sibukkan Diri Kita Sudahkah Kita Di Jalan Nabi Muhammad Apa Belum Jangan Sibuk Dengan Mereka Sibukkan Dengan Diri Kita Perbaiki Diri Kita Masya Allah Alhamdulillah Semoga Habib Bersama Keluarga Tim TV Al-Wafat Tarim Dan Aplikasi Wafat TV Senantiasa Dalam Kesehatan Keberkahan Dan Lidah Allah Amin Nama Saya Fuad Saifullah Dari Al-Sumur Kulon Alhamdulillah Dengan Adanya Aplikasi Wafat TV Al-Fakir Bisa Menyimak Pengajian Salah satunya Kajian Kitab Adab Sulukul Murid Dari Episode Yang Awal Sudah Dirangkum Oleh Tim Aplikasi TV Al-Wafat Pertanyaannya Apakah Jika Niat Kita Niat Untuk Ngaji Walaupun Online Kita Niatkan Pahalanya Untuk Orang Tua Yang Sudah Meninggal Pahalanya Sampai Ke Mereka Dan Juga Jika Kita Melakukan Dosa Apakah Orang Tua Kita Akan Mendapatkan Dosa Kita Seperti itu Nah Alhamdulillah Kabar Indah Untuk Tim Aplikasi Bahwa Saudara Kita Fuad Yang Dari Tempat Yang Sangat Jauh Dari Tebet Al-Sumur Dengan Download Dan Berlangganan Aplikasi Wafat TV Dia Bisa Mendapatkan Pelajaran Pelajar Indah Diantaranya Dia Sebut Kitab Adab Suukul Murid Yang Kita Baca Setiap Malam Jumat Dan Sudah Hampir Hatam Banyak Episod Bukan Hanya Kajian Kita Kajian Habib Jindan Kajian Habib Jamal Kajian Habib Taufiq Kajian Raza'im Sukorejo Kajian 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 Kholil Juga Situ Bondo Dan Kajian Kajian Habib Muhammad Anies Dan Banyak Kajian Kajian Ulama Kita Baik Para Kiai Para Habaib Yang Ada Di Aplikasi Wafat TV Maka Menurut Saya Ini Aplikasi Wajib Dimiliki Setiap Muslim Di Samping Banyak Manfaat Manfaat Untuk Amal Soal Yang Anda Lakukan Anda Hediahkan Kepada Orang Tua Anda Ini Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Anda Amal Soal Milih Anda Kemudian Pahala Itu Milih Anda Ketika Anda Hediakan Kepada Siap Termasuk Orang Tua Anda Itu Hal Yang Mulia Dan Insya Allah Sampai Kepada Mereka Dan Hebatnya Tidak Seperti Uang Amal Soal Ini Tidak Seperti Uang Kalau Kita Kasihkan Orang Tua Kita Maka Uang Itu Habis Dari Kita Kita Punya Uang Satu Juta Kita Kasihkan Semua Ke Orang Tua Kita Maka Uang Itu Pindah Ke Orang Tua Kita Tidak Punya Uang Tapi Kalau Amal Soal Tidak Kita Kasihkan Pahala Taklim Kita Walaupun Online Kepada Orang Tua Kita Kita Masih Tetap Dapat Utuh Tidak Berkurang Sedikitpun Orang Tua Kita Dapat Sempurna Kita Juga Dapat Sempurna Subhanallah Begitu Hebatnya Allah Subhanallah Tentang Dosa Ketika Orang Tua Anda Kurang Mendidih Anda Dalam Agama Ada Taksir Ada Kekurangan Di Bihak Mereka Maka Maksiat Yang Dilakukan Oleh Anak Orang Tua Juga Dapat Tapi Jika Orang Tua Sudah Sempurna Memberikan Tugas Dia Mendidih Anaknya Kemudian Anak Setelah Besar Berteman Dengan Orang Yang Salah Sehingga Dia Bermaksiat Maka Lepaslah Orang Tua Sudah Selesai Tugasnya Tidak Ada Dosa Masuk Orang Tua Tapi Kabar Dosa Itu Sampai Kedihah Tapi Dosanya Tidak Jika Orang Tua Telah Memberikan Kewajibannya Mendidih Anaknya Masya Allah Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Pertama Dari Saudara Kita Fuad Di Jauh Di Sana Dan Kita Akan Angkat Kembali Pertanyaan Kedua Masih Dari Penanya Yang Sama Jika Sholat Fardu Di Atas Pesawat Perjalanan Keluar Negeri Yang Adam Sholah Kita Bisa Berwudu Apakah Perlu Mengganti Sholat Tersebut Saat Kita Berada Di Darat Terima Kasih Atas Jawabannya Nah Sholat Di Dalam Pesawat Ini Ada Beberapa Pendapat Ulama Ada Mengatakan Sah Dengan Cadatan Sholat Pakai Wudu Karena Ada Air Dan Berdiri Karena Sholat Fardu Dan Dia Mampu Berdiri Dan Yang Ketiga Menghadap Qiblat Jika Tiga Sholat Ini Ada Maka Sholat Sah Berwudu Posisi Berdiri Sempurna Seperti Sholat Biasa Rukuk Sujud Dan Menghadap Qiblat Karena Di Pesawat Kita Bisa Tanya Mana Arah Qiblat Sholat Sah Dan Tidak Wajib Godok Ada Mengatakan Itu Bergerak Itu Bergerak Maka Condong Kepada Tidak Sah Terus Gimana Untuk Harus Digodai Tapi Ulama Kita Salaf Kita Condong Kepada Yang Sah Ya Condong Kepada Yang Sah Bagaimana Bagaimana Cara Yang Paling Bagus Cari Pesawat Yang Anda Tidak Perlu Solat Di Dalam Pesawat Allah Memberi Kita Keringanan Jamat Tagdim Atau Jamat Akhir Anda Cari Jamat Sah Yang Anda Tidak Perlu Solat Di Dalam Mungkin Anda Berangkat Pagi Dari Sini Sehingga Sore Sudah Sampai Sana Sebelum Maghrib Anda Bisa Jamat Akhir Atau Anda Berangkat Habis Maghrib Anda Bisa Jamat Tagdim Maghrib Sama Isya Solat Dulu Baru Berangkat Sebelum Fajar Atau Fajar Sudah Sampai Ke Daerah Anda Usahakan Itu Usahakan Itu Sehingga Anda Tidak Perlu Solat Fardu Di Dalam Pesawat Kalau Solat Sunnah Boleh Dan Ulama Sepakat Boleh Dan Sah Arah Qiblat Para Perjalanan Kita Para Qiblat Para Perjalanan Kita Perjalanan Kita Menghadap Kemana Barat Timur Utara Selatan Itu Qiblat Kita Di Dalam Solat Sunnah Dan Kita Tidak Belum Berdiri Kita Bisa Duduk Karena Solat Sunnah Boleh Duduk Walaupun Tidak Di Dalam Pesawat Maka Saya Sarankan Pilih Waktu Yang Sekiranya Anda Tidak Harus Solat Fardu Di Dalam Pesawat Sehingga Tidak Ada Masalah Karena Tidak Semua Pesawat Boleh Kita Solat Kadang-kadang Kita Dilarang Sedang Kita Lakukan Itu Dan Kita Dilarang Untuk Solat Kecuali Kita Maksa Tanpa Ijin Mudah-mudahan Manager Manager Pesawat Tadi Itu Bisa Mengkondisikan Penerbangan Sehingga Tidak Perlu Kita Solat Fardu Di Atas Pesawat Alhamdulillah Dan InsyaAllah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Kita Tentunya Akan Beranjak Kepertanyaan Berikutnya Para Pemirsa TV Al-Wafattarim Dan juga Dalwa TV Kali ini Dari Hafizah Di Amuntai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Habibana Dan Semuanya Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Izin Bertanya Apakah Ketika Orang Yang Muda Itu Beribadah Ada Perbedaan Dari Segi Pahalanya Ketimbang Orang Yang Lebih Tua Beribadah Wassalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Perbedaan Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kita Tidak Melihat Ada Perbedaan Pahala Kalau Muda Pahalanya Lebih Atau Kalau Tua Pahalanya Lebih Kita Tidak Melihat Itu Bahkan Tidak Ada Perbedaan Antara Laki Dan Perempuan Kita Tidak Melihat Itu Allah Subhanahu Wata'ala Berfaham Dalam Quran Siapa yang Beramal Salih Salat Ibadah Puasa Seterusnya Baik Laki Maupun Perempuan Tidak Ada Beda Di Derajat InsyaAllah Pahala Ibadah Tidak Dibedakan Antara Laki Dan Perempuan Sama Ketika Khusuknya Sama Ketika Hadirnya Hati Sama Maka Pahalanya Sama Wahua Muminun Ini Yang Membedakan Untuk Laki Perempuan Besar Kecil Tidak Beda Yang Membedakan Iman Yang Membedakan Pahala Ibadah Kita Adalah Iman Semakin Kuat Iman Maka Semakin Hebat Pahala Ibadah Itu Semakin Kecil Iman Maka Kecil Pula Pahala Ibadah Itu Ibadah Pahalanya Dapat Jika Memenuhi Syarat Dua Syarat Ibadah Muafakat Tushara Sesuai Dengan Syariat Nabi Dan Ikhlas Kalau Dua-duanya Ada Maka Dia Dapat Pahala Pahalanya Sebesar Apa Sebesar Iman Anak Muda Iman Kuat Orang Tua Iman Lemah Maka Yang Muda Lebih Hebat Pahalanya Daripada Yang Tua Atau Sebaliknya Orang Tua Iman Kuat Anak Muda Iman Lemah Maka Pahala Yang Tua Lebih Hebat Dari Yang Mudah Iman Yang Membedakan Kadar Pahala Kita Ma'am Dan Iman Adalah Cinta Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Tidak Dianggap Beriman Tidak Sempurna Iman Sebelum Mencintai Aku Rasulullah Melebihi Semuanya Sehingga Kadar Iman Kita Dikatakan Oleh Ulama Seseperti Kadar Cinta Kita Kepada Nabi Jika Cinta Kita Kepada Nabi Kuat Maka Iman Kita Juga Kuat Jika Cinta Kita Kepada Nabi Lemah Maka Iman Juga Lemah Disinilah Mempengaruhi Pahala Ibadah Sama-sama Dapat Seribu Mumpamanya Tapi Orang Yang Imannya Lemah Dapat Seribu Orang Yang Imannya Kuat Ibadah Sama Dapat Seribu Tapi Dolar Sama-sama Seribu Tapi Nilainya Lahir Orang Yang Solat Dengan Kecil Cintanya Kepada Nabi Dia Dapat Seribu Tapi Rupiah Syaratnya Pemenuhi Sesuai Syariat Dan Ikhlas Orang Yang Solat Cintanya Kepada Nabi Luar Biasa Dia Dapat Seribu Dengan Syarat Yang Sama Seperti Syarat Nabi Dan Ikhlas Tapi Seribunya Gak Sama Dengan Seribu Yang Pertama Ini Seribu Dolar Itu Seribu Rupiah Komperbandingan Jauh Maka Tugas 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 Bagaimana Menambah Cinta Ini Kepada Nabi Sehingga Bertambah Kuat Iman Kita Dan Ini Pendapat Diperkuat Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Pernah Bersamka Jika Kamu Wahai Sohabat Jika Kamu Wahai Umat Setelah Sohabat Bisa Bersodaka Emas Seberat Gunung Uhud Emas Seberat Gunung Berapa Triliun Itu Ketahuilah Pahala Sodaka Emas Seberat Gunung Uhud Tidak Bisa Mengalahkan Pahala Sohabatku Walaupun Hanya Satu Mut Tujuan Beras Atau Separuhnya Anggap Kalau Satu Kilo Itu Lima Belas Ribu Itu Rupiah Rupiah Satu Gunung Uhud Dikalahkan Dengan Pahala Hanya Tujuh Rupiah Lima Rupiah Kenapa Cinta Mereka Kepada Nabi Luar Biasa Sehingga Iman Mereka Kuat Dan Pahala Ibadah Mereka Hebat Masya Allah Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Tentunya Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ya Ikhwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Mbak Allah Ditanggul Mohon Izin Tanya Ya Habib Bagaimana Cara Mengatasi Asar Misalnya Sedangkan Waktu Sudah Manggrib Sholat Sholat Dulu Apa Mengganti Sholat Asar Dulu Mohon Penjelasannya Jika Sholat Anda Ini Sholat Yang Ditinggal Tanpa Udur Anda Lalai Anda Males Tanpa Udur Maka Wajib Sholat Asar Dulu Sebelum Sholat Maghrib Dengan Catatan Waktu Maghrib Masih Banyak Tapi Jika Sholat Asar Yang Anda Tinggal Karena Udur Anda Lupa Ada Kesibukan Yang Berarti Yang Bermanfaat Atau Anda Ketiduran Bangun Bangun Anda Maghrib Maka Boleh Ditunda Setelah Maghrib Tapi Afdhol Sholat Asar Dulu Supaya Tertib Karena Madhab Imam Ahmad Beliau Mewajibkan Tertib Jadi Tidak Boleh Sholat Maghrib Sebelum Sholat Asar Sudah Selesai Kalau Madhab Imam Syafi'i Tidak Alakul Hal Lebih Akhzal Tertib Sholat Asar Dulu Kemudian Sholat Maghrib Jika Ditinggal Dalam Keadaan Udur Ketiduran Atau Yang Lain Kalau Ditinggal Tidak Ada Udur Malas Sampai Kehilangan Waktu Asar Wajib Sholat Asar Dulu Sebelum Maghrib Dalam Tanda Kutip Waktu Maghrib Masih Ada Masya Masya Allah Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ikhwan Kali Ini Dari Maya Di Sulawesi Barat Ustadz Dengan Kondisi Saya Saat Ini Dimana Di hati Saya Menghina Allah Dan Rasul Sering Berkata Yang Gak Wajar Di Dalam Hati Membuat Saya Takut Dan Cemas Dalam Semua Hal Agama Terutama Dalam Pernikahan Saya Saya Takut Antara Saya Dan Suami Saya Terjadi Perzinahan Antara Apa Yang Terjadi Dengan Saya Dan Saya Takut Apa Yang Saya Harus Lakukan Ustadz Apakah Ana Dan Suami Ana Masih Sah Dalam Pernikahan Kami Karena Pernah Suami Mencontohkan Cerai Kepada Ana Apakah Dengan Contoh Dari Suami Ini Sudah Jatuh Talak Yang Perlu Anda Lakukan Adalah Hilangkan Rasa Takut Itu Di Hati Anda Kalau Anda Dalam Dihantui Ketakutan Anda Tidak Bisa Berpikir Jernih Itu Yang Pertama Saya Memahami Dari Pertanyaan Anda Yang Saya Pahami Anda Ini Was Was Dua Tiga Hari Yang Lalu Ketika Kita Dakwah Di Kalimantan Ada Satu Teman Dari Teman Kita Mendatangi Saya Dan Menceritakan Seperti Yang Anda Katakan Ini Dalam Hatinya Ini Berpikir Banyak Hal Yang Jelek Hal Hal Yang Buruk Saya Katakan Itu Hanya Was-was Bisikan Syaitan Bukan Dari Hati Anda Memang Syaitan Ketika Tidak Bisa Menjurumuskan Kita Dalam Maksiat Yang Mereka Inginkan Maka Syaitan Mengganggu Kita Dengan Membisikkan Bisikan Bisikan Maksiat Bahkan Bisikan Bisikan Yang Berbau Syirik Bisikan Yang Berbau Kufur Bisikan Berbau Murtad Mencaci Allah Mencaci Nabi Dan seterusnya Tapi itu Bukan dari Hati kita Itu dari Syaitan Buktinya Apa Kita Sedih Kita Gelisah Berarti Itu bukan Dari Kita Itu Salah Satu Tanda Itu Dari Syaitan Tapi Langkah Yang Baik Solusi Yang Baik Tinggalkan Bisikan Itu Jangan Anda Larut Dalam Kesedihan Dan Ketakutan Yang Penting Anda Membenci Bisikan Itu Selesai Karena Itu Bukan Dari Anda Itu Dari Syaitan Yang Membisikan Ke Sahatul Galap Di Luar Hati Anda Karena Syaitan Tidak Bisa Masuk Ke Hati 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 Kita Tempat Dilihat Allah Hati Kita Tempat Malaikat Malaikat Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Jangan Anda Terlalu Sedih Dengan Bisikan Itu Tinggalkan Jangan Dilawan Maksudnya Apa Jangan Dijawab Ketika Dibisikkan Tentang Allah Yang Dihukumi Syirik Atau Murtad Subhanallah Enggak 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 Jangan Itu Membuat Syaitan Senang Berarti Anda Merespon Bisikan Itu Dan Dia Akan Membisikkan Lagi Nanti Anda Respon Lagi Dia Akan Membisikkan Lagi Terus Anda Akan Disibukkan Oleh Syaitan Dengan Menjawab Bisikan Bisikan Itu Anda Perlu Yakini Bahwa Anda Enggak Ada Masalah Anda Tidak Kafir Anda Tidak Murtad Anda Tidak Syirik Anda Mu'min Itu Yang Anda Pahami Sehingga Anda Enggak Terlalu Gelisah Tentang Bisikan Selesai Masih Tetap Biarin Biar Dia Capek Kalau Anda Biarin Dia Akan Capek Dan Dia Akan Mencari Trik Lain Untuk Menggoda Anda Karena Trik Ini Enggak Berhasil Kalau Tetap Mengganggu Anda Dan Ini Mujarrab Sekali Sering Saya Katakan Hal Yang Menimpa Anda Pernah Menimpa Saya Dan Saya Capek Waktu Itu Saya Belum Belajar Agama Sehingga Saya Capek Saya Tentang Bisikan Itu Saya Menangis Saya Takut Tapi Ketika Kita Paham Ya Allah Ternyata Tidak Ada Masalah Dengan Kita Kita Disibukkan Sama Syaitan Kita Tinggalkan Hilang Kalau 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 Masih Belum Hilang Dan Sulit Untuk Hilang Ada Amalan Dari Hapi Muhammad Bina Hassan Al-Tas Anda Ucapkan Dengan Hati Norani Dan Khusu Dan Kalimat Yang Penuh Keagungan Dan Anda Melihat Ke Atas Dan Jari Anda Menunjuk Ke Atas Dengan Anda Katakan Dengan Seluruhnya Allah Kalimat Allah Itu Akan Membakar Syaitan Ini Mujarrab Syaitan Akan Lari Akan Datang Lagi Anda Katakan Lagi Allah Dia Lari Lagi Datang Lagi Allah Akhirnya Dia Akan Capit Dan Cari Cara Sendiri Yang Pertama Yang Kedua Tentang Yang Anda Risuhkan Juga Ketika Suami Memberi Contoh Salah Satu Lafad Tolak Ini Tidak Ada Masalah Memang Tolak Ini Guraunya Pun Jadi Apalagi Seriusnya Bergura Suami Ngomong Sama Istrinya Kamu Saya Cerai Jadi Jatuh Itu Talak Karena Salah Satu Hazluhun Najib Tiga Hal Yang Gurunya Pun Jadi Di Di Antaranya Talak Dan Talak Kewen Nikah Dan Nikah Dan Itik Memerdekakan Buddha Tiga-tiganya Ini Gurunya Jadi Ada Orang Guyon Sama Anak Anak Muda Saya Nikahkan Kamu Dengan Putri Saya Dijawab Gobel Tuh Jadi Udah Lu Guru Tak Ada Demikian Juga Memerdekakan Buddha Buddha Kamu Merdeka Ya Seneng Dia Oh Terima Kasih Tuh Kok Enggak Enggak Guru Enggak Bisa Jadi Merdeka Dia Tiga Hal Ini Tapi Enggak Sama Dengan Memberi Contoh Seseorang Guru Memberi Contoh Umpamanya Saya Ngomong Sama Istri Saya Ada Orang Ngomong Sama Istrinya Istri Kamu Cerai Ini Tidak Jatuh Jatuh Talak Kalau Suami Anda Sebagai Contoh Menceritakan Orang Lain Cerai Kepada Suami Istrinya Dengan Ngucapkan Seperti Ini Itu Enggak Menjadi Cerai Anda Dengan Suami Anda Dia Tetap Suami Anda Dan Sah Insya Allah Jaga Anda Dan Keluarga Anda Dari Syaitan Dan Mas Syaitan Allah Jaga Keluarga Anda Berkah Dan Indah Alhamdulillah Terjawab Sudah Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Habib Dari Hamba Allah Di Jakarta Habib Apa Ada Kewajiban Untuk Melaksanakan Ibadah Bagi Anak Yang Lumpuh Tidak Bisa Berbicara Sejak Usia Empat Bulan Terima Kasih Sebelumnya Kewajiban Apa Kewajiban Untuk Beribadah Nah Seperti Ibadah Itu Banyak Macemnya Ibadah Yang Tidak Boleh Ditinggal Selama Akal Itu Ada Solat La Yajuzu Tarkuha Liman Akal Tidak Boleh Meninggalkan Ibadah Solat Selama Akal Ini Masih Lengkap Masih Sempun Bukan Orang Gila Karena Solat Ini Allah Memberikan Tidak Wajib Tidak Bisa Berdiri Duduk Tidak Bisa Duduk Berbaring Kewajibannya Tetap Tidak Tidak Ada Masalah Tentang Kewajiban Ibadah Ibadah Yang Lain Puasa Tidak Ada Masalah Ketika Dia Kuat Dia Wajib Ibadah Puasa Ibadah Yang Bisa Dia Lakukan Mereka Lakukan Nabi Sallam Bersabda Mas Tata Lakukan Apa Yang Aku Perintahkan Kepada Kamu Mas Tata Tum Kalau Ibadah Menjalankan Perintah Sebisa Kamu Kalau Menjauhi Larangan Fajitan Ibu Hukullah Jauhi Semuanya Tidak Tidak Sebisa Kamu Karena Tidak 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 Amdan InsyaAllah Menjawab Atas Pertanyaan Barisan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Habib Dari Dendi Hermansyah Di Aceh Habib Mau Telaga Rasulullah Siapa Saja Yang Bisa Minum Di Telaga Tersebut Habib Semua Orang Mumin Yang Akan Masuk Surga Minum Dulu Di Telaga Nabi Muhammad Sebelum Minum Telaga Nabi Sallallahu 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 Maka Telaga Nabi Menjadi Simbol Calon Calon Penghuni Surga Yang Hebat Itu Ada Yang Minum Dari Tangan Nabi Sallallahu Sallallahu InsyaAllah Ini Yang Diinginkan Oleh Para Uli Sallallahu Walaupun Telaga Nabi Itu Air Yang Lebih Putih Dari Susu Lebih Manis Dari Madu Siapa Meminum Satu Teguk Sudah Tidak Akan Hous Selama Lamanya Airnya Sendiri Itu Istimewa Tapi Tangan Nabi Sallallahu 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 Jauh Lebih Istimewa Dari Air Telaga Nabi Sallallahu Sallallahu Sehingga Mereka Berkeinginan Untuk Minum Dari Tangan Nabi Tidak Mungkin Orang Sebanyak Itu Hanya Nabi Sendirian Di situ Ada Ahlul Baid Dikatakan Ulama Juga Memberikan Minum Kepada Mereka Orang Yang Datang Imam Ali Nabi Talib Imam Hassan Dan Dan Perempuan Fatima Zahra Dia Penghuni Rumah Pemilik Rumah Maka Dia Menjamu Orang Orang Yang Datang Dengan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Mudah Mudah Allah Injinkan Dan Dalwat TV Dan Semua Orang Orang Kita Cintai Minum Dari Telagan Nabi Sallallahu Sallam Dari Tangan Indah Rasul Sallallahu Sallam Amin 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 Dan Tentunya Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Kita Akan Beranjak Kepertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Habib Dari Hamba Allah Di Lumajam Habib Saya Mau Bertanya Saya Menjual Janur Kuning Biasanya Sama Pedagang Dijualnya Kepulau Bali Untuk Kebutuhan Orang Hindu Ditaruh Di tempat Ibadahnya Atau Pura Yang Saya Tanyakan Bagaimana Hukumnya Uang Yang Saya Terima Anda Jual Barang Halal Anda Jual Barang Yang Anda Dapatkan Dari Halal Anda Tidak Mencuri Dan Anda Tidak Jual Barang Najis Atau Barang Yang Diharamkan Salah Satu Bentuk Bunga Tentang Yang Membeli Itu Dibuat Apa Bukan Urusan Anda Bukan Urusan Anda Uang Anda Halal Dan Rezeki Anda Halal Masya Masya Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Kali Ini Dari Hamba Allah Di Tuban Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Hamba Allah Dari Tuban Jawa Timur Ingin Bertanya Cara Mengenal Diri Habib Biar Saya Bisa Mengenal Allah Tuhan Saya Habib Katanya Para Guru Guru Kalau Kamu Pengen Kenan Allah Kenali Dulu Dirimu Itu Maksudnya Bagaimana Habib Wassalamualaikum Dikatakan Siapa yang Mengenali Dirinya Maka Dia Akan Mengenali Tuhannya Mengenali Dirinya Ya Apa Check up Kolesterol Berapa Asmurat Berapa Tala Tinggi Berapa Nah Bukan Itu Mengenali Dirinya Apa Mengenali Diri Kita Bahwa Kita Hamba Allah Bahwa Kita Lemah Bahwa Kita Hina Bahwa Kita Miskin Bahwa Kita Bahwa Kita Dan Kita Punya Tuhan Allah Pencipta Kita Pemberi Rezuki Kita Ketika Orang Mengetahui Dirinya Maka Dia Akan Mengetahui Tuhannya Gimana Mengetahui Diri Tidak Bisa Dengan Membaca Tidak Bisa Dengan Mempelajari Orang Tidak Akan Mengetahui Siapa Dirinya Dalam Tata Kutip Yang Membuat Dia Mengenal Tuhannya Kecuali Dengan Guru Mulia Dia Harus Duduk Dengan Guru Mulia Sehingga Guru Mulia Itu Yang Mengenalkan Siapa Kamu Kamu Masih Ada Ria Kamu Masih Ada Ujub Kamu Masih Ada Iri Kamu Masih Asad Dengki Kamu Masih Ada Hasud Ini Sifat Sifat Jelek Yang Ada Pada Diri Kita Ini Membuat Kita Terhalang Mengenal Tuhan Kita Gimana Kita Tahu Kita Punya Sifat Sombong Guru Mulia Mengenalkan Kepada Kita Gimana Kita Tahu Kita Punya Sifat Ujub Iri Dengki Hasud Suudan Ini Guru Mulia Yang Membersihkan Itu Gak Bisa Apotek Membersihkan Itu Gak Bisa Kitab Membersihkan Itu Kitab Hanya Membantu Ibadah Hanya Membantu Ta'at Hanya Membantu Tapi Yang Membersihkan Hati Kita Adalah Guru Mulia Lewat Mujahadah Yang Mereka Lewat Bimbingan Mereka Melihat Wajah Mereka Mendengarkan Nasihat Mereka Melaksanakan Tugas Tugas Amalan Amalan Dari Mereka Ini Yang Membersihkan Hati Kita Sehingga Ketika Kita Tahu Hati Kita Kita Mengenal Diri Kita Maka Kita Akan Mengenal Tuhan Kita Untuk Akhir Zaman Katakan Para Guru Kita Para Ulama Kita Karena Kita Sulit Untuk Mendapatkan Guru Mulia Walaupun Pasti Ada Untuk Menggantikan Murabi Laulah Murabi Ma'araf Turabi Kalau Tidak Karena Murabi Guru Mulia Yang Mendidik Kita Kita Tidak Pernah Kenal Tuhan Kita Siapa Mengenal Dirinya Maka Dia Akan Mengenal Tuhannya Ada Lagi Katlimat Laulah Murabi Ma'araf Turabi Kalau Bukan Guru Pendidik Yang Mulia Kita Tidak Akan Mengenal Tuhan Kita Artinya Orang Tidak Akan Mengenal Siapa Dirinya Sebelum Duduk Dengan Guru Mulia Ini Yang Dikatakan Murabi Untuk Menggantikan Murabi Di Akhir Zaman Yang Sudut Kita Dapatkan Berbanyak Salawat Kepada Nabi Muhammad Berbanyak Salawat Kepada Nabi Cahaya Salawat Itu Bisa Menjadi Murabi Ini Alternatif Salawat Ada Alternatif Untuk Menggantikan Posisi Guru Mulia Masya Allah Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Kali Ini Dari Jawa Tengah Habib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Hafib Muti Dari Jawa Tengah Izin Bertanya Apakah Kau Sida Salamullahi Yasadah Hanya Boleh Digunakan Saat Berziaroh Kemakam Parha Baib Saja Dan Mohon Doanya Juga Untuk Saya Semoga Secepatnya Mendapatkan Pekerjaan Halal Dan Barukah Serta Diberi Kisi Komahan Dalam Mengamalkan Amalan Amalan Khususnya Amalan Para Sadah Ba'alawi Jazakum Allah Khair Rehabi Beserta Para Kru TV Al-Wafat Tari Salam Allah Ya Sadah Gosidah Yang dibuat Untuk Kebanyakan Digunakan Untuk Ziarah Kubur Sadah Disini Adalah Orang Yang kita Muliakan Bukan Sadah Yang nisbah Kepada Keturunan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Siapa Yang orang Kita Muliakan Kita Sebut Sayyid Kita Sebut Sadah Dalam Arti Lughah Kalau Kita Belajar Sayyiduna Muhammad Kalimat Sayyid Ini Apa Maknanya Ada Beberapa Makna Kalimat Sayyid Pertama Orang Yang Ditokohkan Di Kaumnya Itu Namanya Sayyid Siapapun Dia Marga Apapun Dia Ditokohkan Dia Sayyid Dalam Bahasa Yang kedua Dikatakan Sayyid Orang Yang Menjadi Pelarian Ketika Orang Dapat Musibah Orang Dapat Masalah Datangnya Ke Dia Orang Dapat Musibah Datangnya Ke Dia Orang Punya Hajat Datangnya Ke Dia Karena Dia Selalu Memberi Dan Selalu Memberi Solusi Memberi Bantuan Ini Orang Namanya Sayyid Yang Ketiga Dikatakan Ulama Sayyid Adalah Man La Yastafizuhul Ghadab Sayyid Ketika Dia Marah Orang Itu Tidak Lari Dari Dia Karena Marahnya Tidak Brutal Marahnya Penuh Kasih Sayang Marahnya Penuh Rahmah Sehingga Orang Semakin Dekat Dimarahi Semakin Dekat Ini Orang Sayyid Dan Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Tiga-tiganya Itu Ada pada Diri Nabi Nabi Adalah Pemimpin Dunia Akhirat Nabi Adalah Tempat Sahabat Mendapatkan Solusi Apapun Sakit Ke Nabi Muhammad Punya Hajat Ke Nabi Muhammad Semua Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Ketika marah Sahabat Semakin Cinta Inilah Sayyid Dalam Arti Bahasa Maka Kita Kembalikan Kepada Ghoshidah Salam Allah Ya Sahda Maka Ini Untuk Semua Ulama Kita Untuk Semua Tokoh Kita Untuk Semua Yang Kita Kita Hormati Kita Agumkan Siapapun Dia Dari Kalangan Habay Dari Kalangan Ulama Dari Kalangan Asati Siapapun Dia Yang Punya Sifat Sifat Kemuliaan Ghoshidah Ini Boleh Dan Pantas Untuk Kita Baca Di Depan Makam Masya Allah Dan Insya Allah Atas Pertanyaan Barusan Dan Sedikit Habib Minta Doa Agar Mendapatkan Pekerjaan Masya Allah Mudah Mudahan Berkat Nabi Sallallahu Assalam Allah Siapkan Pekerjaan Halal Yang Berkah Untuk Anda Dan Untuk Semua Yang Belum Dapat Pekerjaan Amin Amin Terima kasih Atas Jawabannya Dan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Habib Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Afwan Habib Ana Dari Probolinggo Izin Bertanya Apakah Boleh Jika Seorang Menjadikan Kitab Maulid Seperti Simstid Durur Atau Dia Ulami Sebagai Wirit Harian Atau Mingguan Yang Mana Maulid Tersebut Dibaca Sendiri Dalam Kamar Dengan Niat Untuk Semakin Bertambahnya Iman Cinta Kepada Allah Dan Kerinduan Kepada Rasulullah Baik Dilakukan Di Bulan Robi Awal Atau Bulan Yang Lain Dan Apakah Sendirian Membaca Maulid Termasuk Melakukan Maulid Mohon Penjelasannya Habib Kita perlu Memahami Apa Itu Maulid Maulid Itu Istilah Istilah Yang Dipakai Oleh Para Ulama Dan Awam Untuk Memberi Nama Perkumpulan Yang Membaca Kitab Maulid Dengan Cara Yang Sudah Ma'ruf Itu Diberi Nama Maulid Inti Dari Maulid Adalah Membaca Sirah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Sekarang Kalau kita Lihat Youtubenya Habib Umar Pembacaan Maulid Itu Tidak Ditulis Pembacaan Maulid Nabi Tapi Pembacaan Sirah Nabi Karena Maulid Apa Maulid Maulid Sirah Nabi Sallallahu Sejarah Nabi Muhammad Sebelum Nabi Lahir Ketika Nabi Lahir Setelah Nabi Lahir Isra Mi'raj Dan Seterusnya Semua Kitab Kitab Maulid Menjelaskan Tentang Itu Maka Beliau Sekarang Dalam Youtube Dalam Media Sosial Beliau Tulis Pembacaan Sirah Nabi Kenapa Karena Di Luar Sana Ada Oknum Yang Menjauhkan Kita Dari Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Mengecam Kalimat Maulid Udah Maulid Wadah Feelingnya Jelek Udah Maulid Ini Bid'a Udah Maulid Ini Syirik Akhir Kalimat Maulid Kamu Alerhi Dengan Kalimat Maulid Maka Dirubahlah Kalimat Sirah Nabi Pembacaan Sirah Nabi Gatau Kalau Pembacaan Sirah Nabi Masih Alerhi Juga Maka Anda Perlu Koreksi Iman Anda Siapa Anda Ini Kalau Allah Mengatakan Inilah Aku Ceritakan Kepada Kamu Muhammad Di dalam Al-Quran Kisah Kisah Tentang Nabi Dan Rasul Yang Membuat Iman Kuat Kisah Nabi Dan Rasul Membuat Iman Nabi Kuat Iman Yang Sudah Hebat Itu Bisa Tambah Hebat Dengan Mendengarkan Kisah Kisah Nabi Dan Rasul Bani Israel Yang Nabi Muhammad Lebih Afrol Dari Mereka Bagaimana Dengan Kisah Nabi Muhammad Jelas Untuk Kita Bermanfaat Besar Untuk Menguatkan Iman Kita Maka Ketika Itu Sirah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Silahkan Anda Baca Anda Buat Wiritan Bagus Anda Baca Tiap Hari Di Rumah Bagus Anda Baca Minggu Bagus Sirah Nabi Sallallahu Assalam Cuma Pesan Saya Berusaha Memahami Makna Yang Anda Baca Sehingga Semakin Anda Baca Sirah Nabi Anda Memahami Apa Yang Anda Baca Semakin Anda Baca Mulit Anda Paham Apa Yang Anda Baca Sehingga Itu Membuat Iman Semakin Kuat Allah Ya Barik Fikum Masya Allah Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Dan Kita Akan Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Assalamualaikum Habib Mau Bertanya Ana Kholilur Rohman Dari Kendal Semarang Pecinta Iyatarimu Ahlaha Niatan Mau Ziarah Mekam Madinah Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Kendala Ekonomi Sulit Tapi Dengan Modal Cinta Nabi Terus Geber Salawat Nabi Seribu Sampai Dua Ribu Perhari Udah Kurang Lebih Lima Tahunan Tapi Ada Bisikan Bisikan Allah Belum Manggil Nabi Kok Belum Manggil Bagaimana Cara Menanggapi Yang Semacam Itu Biar Hati Tenang Atas Pencerahannya Zazakum Allah Seperti Yang Kita Katakannya Semua Mumin Ingin Ziaran Nabi Sallallahu Sallam Dan Itu Adalah Tanda Iman Dan Sekali Lagi Kita Sampaikan Kepada Anda Dari Kendal Ini Kabar Gembira Bagi Anda Ketika Anda Merindukan Nabi Di Hati Anda Ada Iman Ketahuilah Bukan Orang Yang Mendapatkan Rezeki Datang Ke Nabi Sallallahu Sallam Untuk Ziarah Itu Lebih Mulia Dari Orang Yang Datang Bukan Itu Ukuran Kemuliaan Bukan Itu Ukuran Nilai Nilai Siapa Yang Lebih Cinta Nabi Itulah Yang Lebih Hebat Dia Mendapatkan Anugah Datang Kota Madinah Memuaskan Dirinya Memuaskan Nafsunya Semua Orang Senang Atau Dia Tidak Dapat Ijin Ziarah Nabi Sallallahu Sallam Siapa Yang Paling Hebat Cintanya Itulah Yang Dicintai Oleh Allah Maka Terus Anda Salawat Tambah Cinta Anda Kepada Nabi Sallallahu Sallam Tambah Kerinduan Anda Kepada Nabi Dan boleh Menambah Keinginan Untuk datang Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Tapi Bukan Datangnya Anda Menjadi nilai Anda Berarti Anda Dicintai oleh Nabi Atau Tidak Bukan Itu Nilai Anda Dicintai Nabi Atau Tidak Adalah Cinta Anda Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berapa Banyak Orang Yang Tidak Ditakdirkan Ziarah Kepada Nabi Sampai Meninggal Tapi Cintanya Kepada Rasulullah Melebihi Yang Ziarah Tiap Bulan Ini Cinta Ini Yang Paling Penting Dan Cinta Ini Yang Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Masya Allah Ya Ikhwan Dan Insya Allah Menjawab Atas Pertanyaan Barusan Dan Itu Tadi Adalah Pertanyaan Dan Jawaban Terakhir Pada Episode Kali Ini Cukup Sekian Dari Kami Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Wassalam Wabarakatuh